Oke teman-teman kembali lagi di channel FKR Project Nah kita kali ini bakal nge-reaction Budi ya Yang gimana lagi viral banget dan rame banget video-videonya kayak muncul di tiktok salah satunya video ini Yap videonya seperti itu dan itu cukup menjengkelkan sih cuma demi konten yang dimana lo harus lo kan Islam Dia itu udah subscribernya udah banyak terus dia udah menjadi brand ambassador Aura dan dimana dia masih harus makan gitu sih Oke jadi gue minta maaf dulu yang buat non muslim karena di muslim Islam sendiri itu kan melarang kita ngajarin kita Kayak makan sebuah ekor-ekor babi karena emang di ajaran kita itu haram banget dan gue gak tau sih sama Budi ini kenapa gitu Karena dia masuk Aura aja di photoshootnya aja dia pake jilbab kan itu ya dia menghargai dia pake jilbab lah Tidak oke lah ya Tiba-tiba buka jilbab tiba-tiba pake jilbab sekarang lebih parahnya makan babi Tapi teman-teman eh kalian tau gak sih kalau kontennya dari Budi ya ini baru aja dihapus itu tak kitar jam 10an mungkin ya Karena pas gue buka nggak bisa lagi video dia langsung sinyal YouTube gue kayak no sinyal padahal gue udah buka tuh video dia Walaupun gue belum sempet nonton tapi gue ada video-video youtuber lain Budi ya itu makan sebuah ekor babi tuh Oke coba dong gue pengen tau pendapat kalian tentang si Budi ya makan seekor babi Oke tulis di bawah ya bukan makan seekor babinya sih sebenernya cuma yang dipermasalahkan disini dia seorang guru Guru berjilbab tapi dia 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 dan followers dia tuh anak FF itu positif masih bocil-bocil semua gitu Dan kenapa gitu sekian banyak makanan lo makan itu gitu dan seharusnya jangan di publish gitu kan Ya gue tau lo butuh AdSense kan butuh emang tapi video dia emang lagi sepi sih dan video dia rame udah hampir 300.000 viewers tadi cuma dihapus video dia Hah ya udah guys selama-lama kita mari nge-reaction videonya ya oke teman-teman Nah ini dia channel YouTube nya Budi ya dan kita bisa lihat video dia itu lagi sepi-sepinya nah ini udah upload Oh ini 2 jam 2 jam wajar ya 2000 segitu nah ini dia video-video dia Budi ya cerita cuma 13.000 viewers Ya masih banyak sih 3,9000 viewers udah mulai sepi ya guys nggak serame dulu lagi yang dimana dulu itu konten-konten dia Ya itu menyampai ratusan ribu viewers semua nih nggak ada guys viewers-viewers dating kecil dan sekarang viewers dia sepi Akhirnya dia buat konten makan Mbak Dabi tadi ya tapi sudah dihapus videonya mungkin karena kegaduhan kalian ya Komen-komen dan dislike yang banyak sehingga dia menghapus videonya dia sendiri agar isi pastilah gitu Pasti banget sih hahaha Terus kita nonton video dari ini ya makanan babi nah ini dia guys nah ini kan ada nih gua dapet dari kontennya ini Ya ya dia agar dia sih yang paling banyak ya dan dia lagi makan mau ya tonton ya Coba lah kau 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 ya kau lah coba-coba aku mana itu udah Kepadaen半yi Jidik había Gua enggak kepengen-pengen sama sekali Gua malah geli ya bayangin okeh salah lagi guen omong ok jadi yang yang non muslim guen maaf ya karena gua di sini какие kayak pendapat gue sendiri gitu gue geli jujur badannya yang mulus terus dibakar terus karya dia itu kan seorang guru ya dan dia ngajar dan dia makan kayak gini dong katanya sih anak aktif dok demi pacar sih ini pacarnya ya sadarlah budi ya yang nonton channel mu itu kebanyakan di bawah umur ya banyak sih karena Oh Bandoyo abis men buru ya wuuu enak cuy ini tiang oh iya apa caranya puternah dulu nanti 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 biarin lagi bisa payah kalau kau nipu sekali tadi kita lewat samping jadinya tuh aku enggak tahu oh parah tadi kan lewat samping enggak tahu kalau woi oh wuu pacarnya kristen nah budi ya budi ya sekian banyak cowokau kau 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 ya enggak adalah mau ngomong kayak gimana lagi cuma ya kenapa gitu terus dia upload itu bukan prank namanya kalau Budiah menikmati kan di sana pasti ada tulisannya tuh dan dari bentuknya juga kelihatan ya guys ya kalau makanan baboy ya gue nyebutnya baboy lah ya karena nggak enak banget penyebutannya bentuknya kayak mengkilat dagingnya dia nggak curiga gitu emang ada daging sapi bentuknya kayak gitu daging ayam nggak mungkin banget aduh-aduh-aduh Budiah Budiah gue cukup beli sih oke kalau ini prank ya ya bukan prank sih karena lo menikmatinya gitu ada lagi ya video-video dari orang-orang lain ini apa nih ini apa yang enak oke katanya sih ayam tapi kok rasa-rasanya itu beda gitu mungkin kan labungunya kali ya oh ini prank settingan apa ya ya masa dia nggak ngerasain sih oke oke bisa lah dia bilang ini prank ya mundut daya gimana enak enak banget enggak cuma nanya aja ya penting enakan banyak-banyak lah kalian makan waktu itu pacarnya nggak mikir ya eh oke oke gua bisa ngambil kesimpulan sih ini sebuah prank cuma dia nggak mikir gitu aduh ya salahnya di mana sih sebenarnya salahnya satu Budiah juga ngapa coba pacaran sama non-islam dan cowoknya apa nggak tahu gitu kalau Islam itu dilarang makan baboy gitu aduh-aduh ya jadi rame kan video dia ya adalah mendapat gua sih cukup apa ya ngelikin ya sih ya nggak ada klarifikasi aduh-aduh dengan polosnya dia upload kalau mau prank ya prank jangan daging babi bener lah bos ya si penontonnya banyak karena anak kecil maksudnya bener juga tadi kata tijen ya oke gimana berarti kalian tentang video dari Budiah gue nggak pantas sih di upload dan nggak pantas juga cowoknya ngeprank kayak gitu tuh hal yang udah apa ya udah ngelarang banget lah agama dan Budiah juga kenapa gitu pacaran sama non-islam aduh dia nggak tahu kalau di Islam tuh dilarang gitu memakan sebuah baboy oke lah teman-teman mungkin video yang cukup sampai sini aja karena gue rada emosi bedah nonton dan agak geli juga sejak kapan ayam bentuknya kayak gitu ayam bentuknya nggak ada tulang itu sejak kapan oke thank you buat kalian yang udah nonton and see you again sampai ketemu di next video and see you bye bye oh ya sebelum itu kalau gue ada salah-salah kata gue minta maaf dan next video semoga semoga apa ya semoga gue nggak atau mau ngomong apa lagi semoga kalian jangan sampai kayak gini ya oke rugasund selalu and see you again sampai ketemu di next video nanti see you bye-bye ya